Karena itu bisa berperan, mungkin dalam hal pengaturan, misalnya jam mereka memakai gadget, atau mungkin juga dalam hal pusat. Jadi peran kaya sebenarnya itu harus dari jauh waktu sebelumnya. Jadi harus ada pendidikan, anak-anak pendidikan, perohanian, agama yang kuat di dalam satu rumah tanda. Karena kalau ayah sendiri menerapkan aturan ini itu tanpa adanya dasar atau basic dari agama, itu sulit juga. Kita harus mengajarkan pada anak-anak bahwa segala sesuatu itu ada yang harus kita pertanjukan. Kita lihat konten yang negatif, atau mungkin kita melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi dari media sosial itu pasti ada sesuatu yang mengakibatkan buruk, keburukan. Misalnya kita pikirannya jadi rusak begitu. Kemudian mungkin juga banyak waktu yang terbuang untuk belajar, jadi kurang waktunya. Dan mungkin kita juga berbedaan antisocial. Nah itu mesti ada di awal. Nah pada saat anak-anak bertumbuh, pada saat anak-anak sudah memiliki pengetahuan mengenai mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah gitu. Baru di situ peran kaya bisa mulai terlihat gitu ya. Karena sudah ada basicnya secara agama gitu ya. Nah di situ baru peran kaya bisa. Tapi kalau basicnya awalnya tidak ada, semuanya akan dilanggar gitu. Karena mereka tidak tahu, apa sih yang harus ditakutkan dari itu. Nah peran kaya itu berperan mungkin dalam hal pengaturan, misalnya jam mereka memakai gadget. Atau mungkin juga dalam hal pusak. Pusak apa namanya? Nah ya seperti itu paketnya gitu ya. Nah itu peran kaya di situ. Ya jadi memang peran ayah itu sebenarnya luar biasa sekali kalau dia bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Biasanya kan ayah itu lebih identik dengan dingin. Kemudiannya sedikit bicara. Tapi kalau itu bisa berubah dan terjalin komunikasi yang baik antara orang tua, antara ayah, ibu, dengan anak. Saya yakin mereka tidak perlu lagi tuh secara di bagian sosial. Karena cukup terisi dari apa yang mereka dapatkan dari orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.